Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan bersetia kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah senjata utama Apa senjata utama dalam melawan tipu muslihat iblis? Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20 Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jembat di Efesus untuk tetap kuat menghadapi serangan iblis Bagaimana? Ilustrasi dari firman Tuhan Orang percaya selagi kita berada di dunia kita akan terlibat di dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman Rasul Paulus misalnya menggambarkannya sebagai peperangan antara kekuatan daging dan kekuatan roh Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat Sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan Peperangan itu dalam diri manusia sangat terasa Sampai Paulus mengatakan Meski aku ingin berbuat baik tetapi kejahatan yang kubuat Saudara dalam peperangan hal ini Paulus mengingatkan kita Untuk memperlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan Ada empat jenis senjata yang berasal dari Tuhan dalam peperangan ini Yakni kebenaran, keadilan, rela berkorban dan iman Dan yang tidak kalah pentingnya saudara Adalah pedang rohani yaitu firman Tuhan Semua itu kita terima dari Tuhan Untuk digunakan dalam memerangi kekuatan daging Dan kekuatan kegelapan yang ingin merosakkan atau menjatuhkan kita Saudara apa yang perlu kita lakukan Sedar atau tidak Setiap saat kita berada dalam situasi peperangan rohani dalam hidup Pasti kita juga selalu menginginkan kemenangan Kuasa terang atas kuasa kegelapan Untuk itu kita perlu diperlengkapi dengan senjata dari Tuhan Dalam menghadapi peperangan rohani ini Konflik yang kita hadapi dalam hidup adalah untuk memilih dan menentukan mengikuti kuasa yang mana Maka saudara kita perlu melengkapi diri kita dengan senjata dari Tuhan Sehingga kita tidak tersesat Dan tetap menjaga diri kita Berjalan dalam kekuatan roh kudus dan kuasa terang dari Tuhan Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita sekali lagi Bahwa firman Tuhan adalah senjata yang menghidupkan dan bukan untuk mematikan Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan kemampuan Untuk boleh melawan kuasa kegelapan Dengan apa? Dengan menggunakan senjata dari Tuhan Mari saudara kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Karena memberikan kami senjata Dari Tuhan sendiri Untuk kami boleh menghadapi Peperangan melawan kuasa kegelapan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Sampai jumpa di syurga terima kasih